Intro Halo selamat siang teman-teman sekalian Apa kabar kalian semua Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Hari ini saya akan share sebuah kisah inspiratif yang klasik dan sangat menarik Kisah ini bercerita tentang sebuah pohon apel Dulu ada sebuah pohon apel yang besar Dan ada seorang anak laki-laki yang senang bermain di sekitar pohon apel itu Ia memanjat pohon apel itu, ia memakan buahnya, tidur siang di bawah pohon apel yang rindang itu Dan si pohon apel pun senang bermain dengan anak laki-laki ini Namun seiring berjalannya waktu perubahan pun terjadi Pada suatu hari, sang anak datang ke pohon apel itu dan ia terlihat sedih Dan pohon apel ini berkata kepada anak laki-laki Tadi ayo bermainlah denganku Lalu anak ini berkata Aku sudah besar sekarang, aku tidak lagi bermain di sekitar pohon apel Aku menginginkan sebuah mainan Dan aku perlu uang untuk mendapatkan mainan Dan pohon apel ini berkata Aku minta maaf, tapi aku tidak punya uang Tapi kau bisa mengambil buah-buah yang ada di pohonku dan menjualnya Dengan demikian kau akan punya uang untuk membeli mainan Lalu anak ini pun bergegas memetik buah dari pohon apel tadi Dan ia pergi ke pasar dan menjualnya Ia terlihat gembira Namun anak tadi tidak pernah kembali lagi kepada pohon apel ini Dan pohon apel ini menjadi sedih Lalu setelah waktu berikutnya Anak ini pun bertumbuh menjadi dewasa Anak ini berubah menjadi dewasa Dan ia datang ke pohon apel tadi Dan pohon apel ini merasa senang Karena ia dikunjungi oleh teman favoritnya Dan karena dia sudah menjadi dewasa Dan ia sudah berubah menjadi laki-laki yang dewasa Lalu pohon apel ini berkata Ayo bermainlah denganku Lalu si laki-laki tadi yang sudah menjadi dewasa tadi berkata Aku tidak punya lagi waktu untuk bermain-main Aku harus bekerja Aku harus membeli rumah untuk keluarga ku Kami butuh tempat tinggal Bisakah kau menolongku? Dan si pohon apel berkata Maaf lah tapi aku tidak punya rumah Tapi kau bisa memotong dahan-dahan Dan ranting-rantingku Lalu kau bisa membangun sebuah rumah Lalu laki-laki ini pun bergegas Untuk memotong dahan dan rantingnya Mengambil banyak ranting dan dahan dari pohon apel tersebut Dan ia pergi dengan gembira Melihat laki-laki tadi bergembira Si pohon apel ini pun merasa senang Karena ia senang ia bisa menolong temannya Lalu tahun-tahun berlalu Si laki-laki tadi tidak pernah lagi datang mengunjunginya Dan lagi-lagi si pohon apel ini merasa sedih Lalu pada suatu hari Setelah tahun-tahun berlalu Dan laki-laki ini pun menjadi tua Ia menjadi rentah, ia menjadi tua Dan ia datang kepada pohon apel tadi Lalu pohon apel tadi berkata Ayo bermainlah denganku Dan ia berkata Aku tidak lagi punya tenaga untuk itu Aku ingin membangun sebuah kapal Aku memerlukan sebuah kapal Dan aku ingin menenangkan diriku Dan aku ingin berlayar ke seluruh dunia Lalu pohon apel tadi berkata Aku tidak punya kapal Tapi kau bisa memotong Batang pohonku Dan membangun sebuah kapal Sehingga kau bisa berlayar Dan kau bisa menikmati waktumu Dan menjadi bahagia Lalu laki-laki tadi bergegas Dan ia mengambil sebuah kapal Dan ia mulai memotong Batang pohon apel yang besar tadi Dan ia membangun sebuah kapal Lalu ia pergi berlayar Ia menikmati sisa-sisa waktunya Dan ia menikmati waktunya Dan berlayar Lalu setelah begitu lama Tahun-tahun berlalu Dan iya laki-laki ini Tidak pernah lagi datang Mengunjungi pohon apel tadi Dan si pohon apel tadi Lagi-lagi merasa kesepian dan sedih Lalu pada suatu hari di musim panas Laki-laki yang sudah rentah tadi Ia datang mengunjungi pohon apel tadi Dan ia berkata Halo Kepada pohon apel tadi Dan pohon apel tadi Menjadi sedih Dan ia berkata Maaf aku sudah tidak punya apa-apa lagi Untuk kuberikan kepadamu Dan laki-laki tadi berkata Aku tidak perlu apa-apa lagi Aku sudah tua Dan pohon apel tadi melanjutkan Ia berkata Tidak ada lagi buah apel yang manis Untuk kau makan Dan laki-laki tadi berkata Aku sudah tidak memiliki gigi lagi Untuk menggigit buah apel Dan pohon apel berkata Tidak ada lagi ranting dan batang pohon yang bisa kau panjat Dan laki-laki tadi berkata Oh aku sudah terlalu tua untuk itu Lalu ia berkata Aku betul-betul tidak punya apa-apa lagi untuk bisa kuberikan kepadamu Dan ia menjadi sedih dan ia berlinang air mata Dan dia berkata aku hanya memiliki akar-akar yang sudah tua Dan hanya inilah yang tersisa Dan laki-laki tadi berkata Aku merasa lelah dengan tahun-tahun yang kulalui dalam hidupku Dan sekarang aku hanya perlu tempat untuk bersandar dan beristirahat Lalu pohon apel tadi berkata Marilah duduk bersama aku Kita akan menikmati matahari tenggelam hari ini bersama-sama Lalu mereka pun duduk bersama Dan pohon apel tadi dengan bahagia ya berlinang air mata Karena temannya kembali kepadanya Teman-teman cerita ini adalah untuk semua orang Yang saya mau bilang Mungkin perlakuan anak tadi kepada pohon apel tadi terlihat sedikit kejam Tapi sebetulnya itu adalah perlakuan kita sebagai anak kepada orang tua Jadi anak laki-laki tadi menggambarkan kita sebagai anak Dan pohon apel tadi adalah orang tua kita Kita seringkali datang kepada orang tua kita ketika kita punya masalah Ketika kita sedih Mungkin waktu kita kecil, waktu kita masih remaja Kita suka menghabiskan waktu bersama mereka Tapi ketika kita tumbuh menjadi dewasa Kita mulai sibuk dengan diri kita Kita sibuk dengan hidup kita Lalu kita mulai tidak punya waktu untuk orang tua kita Jadi pesan moral yang bisa kita lihat dari kisah pohon apel ini adalah Selagi kita masih bisa punya waktu dan sebetulnya tidak ada yang punya waktu Kita membuat waktu kita untuk mengunjungi orang tua kita Bersit silaturahmi dengan mereka, berbicara dengan mereka, mendengarkan cerita mereka Jadi sebelum hari-hari penyesalan itu datang Sebaiknya kita meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi Untuk orang tua kita, untuk teman kita, untuk kerabat kita, untuk pasangan kita Jadi semoga kalian suka dengan cerita yang saya bagikan tadi Semoga bermanfaat dan semoga suka Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya Ciao Sampai jumpa lagi